Jangan lupa like, comment, dan subscribe Halo kawan-kawan, dimanapun kalian berada Berjumpa lagi dengan saya di channel Gurugun Motovlog Oke guys, kali ini saya akan mereview motor Ini adalah motor dari Hendrik Lesmana 17 Itu adalah ID-nya Bila kalian males cari ID-nya, kalian klik saja link di deskripsi yang sudah saya sertakan Oke guys, untuk 2 bulan terakhir ini nanti Dari Mei, Juni, dan Juli ini nanti Saya hanya bisa upload seminggu itu kurang lebihnya nanti 1 kali guys Kalau bisa 2 kali, nanti saya upload 2 kali Dan untuk uploadnya nanti tidak bisa Rabu dan Minggu lagi ya guys Nanti selonggarnya saya Karena saya sedang di NAS keluar itu kurang lebihnya 2 bulan guys Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya Kalian tetap pantau saja channel ini Karena tetap saya akan mengupload modifikasi-modifikasi dari Fiction Nah, langsung saja kita bahas konsepnya Maaf guys, ceklan dulu ya Kau kalian yang cari part-part modifikasi bisa DM IG saya ya Guru Gun Motor Vlog Karena saya menyediakan part-part modifikasi banyak sekali Dari stang, headlamp, footstep, absedon, arm, valet, dan lain sebagainya DM aja, nggak usah ragu Atau motor kalian pengen saya review di Youtube saya Juga bisa komen aja di bawah Terima kasih Oke, lanjut ke pembahasan Ini adalah motor basicnya itu NVL Tapi ini sudah di custom Ya, mungkin kalian sering lihat sih customan model seperti ini Atau modif-modif model dengan headlamp seperti ini Karena memang kita akui headlamp MT125 buatan dari OneKit Modification ini sangat keren sekali ya Dan meskipun ini sudah tidak produksi lagi Tapi tetap banyak banget orang yang tanya-tanya ke saya Headlamp seperti ini ready atau tidak Nah, kadang saya itu ada Cuma barengnya itu paling second dan tidak ready terus ya Nah, kita bahas langsung saja motornya Pada motor ini itu pakai headlamp custom MT125 Nah, headlamp ini dipadukan dengan serut dari Ori Fiction itu sangat cocok sekali Pokoknya looknya itu mantap sekali deh Tapi kalau pakai sayap atau serut dari MT10 atau yang lainnya Menurut saya itu feelnya itu kurang dapet ya Dilihat itu kurang enak sih kalau menurut saya Itu menurut saya pribadi ya Nah, yang kedua Upsedon pada motor ini itu pakai merek MotoGP yang 51mm Kemudian undercoll atau hover engine-nya Ini pakai custom MT125 Nah, ini juga banyak banget sih yang pakai model seperti ini Jadi dipadukan dengan headlamp-nya itu sangat masuk sekali Kemudian swing arm-nya Ini pakai R15 V3 Ini tidak PNP ya, SD Fiction Itu yang bagian depan itu perlu ubahan Kemudian header atau leheran ini pakai dari Probalinga ini yang sudah diwarna biru dibakar ya ini ya Ini looknya lebih terlihat mantap sih Kalau yang warna biru seperti ini Motor saya pun menggunakan yang seperti ini Buatan dari VLAN ya Kemudian yang selanjutnya itu adalah silingernya Silingernya ini pakai model SC Project ya Untuk kaki-kaki pada motor ini itu menggunakan velgnya ini Verozy yang depan itu 3 inch dan yang belakang itu 4,5 inch Ban depan ini memakai ukuran 120 Nah, ini yang perlu kalian ingat guys Untuk yang sudah menggunakan Upsedon Ban 120 itu masih muat di Fiction Tapi untuk yang menggunakan Skog Ori Fiction depan itu Dengan ban ukuran 120 per 60 itu sebenarnya bisa masuk Tapi cuman Spockboard depannya nanti itu setahu saya gak bisa dipasang guys Jadi paling gak itu 110 itu masih bisa masuk ya Seperti motor saya Ini menggunakan ban merek Pirelli Diablu Russo Dan yang ban belakang ini 160 per 60 Dengan bannya itu sama Pirelli Diablu Russo Spockboard depan ini guys Ini pakai R15 yang V3 Untuk gearnya Ini yang depan itu ukuran 14 dengan merek SSS Dan gear belakang ini ukuran 48 dengan merek SSS guys Kemudian untuk rantainya Ini mereknya itu juga SSS Jadi set ya ini ya Set gearnya itu pakai merek SSS Dan gas spontan ini pakai Ori dari Yamaha Sabri Untuk handle rim atau koplingnya ini pakai Brembo Tapi ini yang KW ya guys Tapi gak apa-apa sih Itu hak masing-masing ya Karena kalau yang Ori itu pastinya mahal sih Kemudian setangnya ini pakai setang R7R guys Kemarin sebenarnya sudah banyak yang request juga sih Untuk mereview perbandingan setang Kapan-kapan saya buatkan guys Dan underboonnya yang depan ini pakai Nui Project Untuk Spockboard belakang ini sudah pakai Undertale guys Ini pakainya itu merek Nemo Dari semua Undertale yang menurut saya paling keren itu adalah ini Undertale merek Nemo Harganya itu kisaran 200 sih Kalau gak salah Nah itu saja kawan-kawan Ini adalah motor dari Hendrik Hadea Terima kasih buat pemilik motor ini Sudah mau mengirimkan beberapa fotonya ke saya Untuk saya review Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan salam modifikasi Sampai bertemu lagi di video selanjutnya